Halo guys, David disini dan ini adalah TV 50 inci TCL 50 A30 yang kemarin saya bilang mantep ya di harga 5 jutaan. Sampai sekarang masih kami pakai buat TV ruang nyantai di studio. Rasanya pas aja, ukurannya gede, kualitas gambar sama suaranya bagus, sistem operasinya juga pewe pakai Google TV dan lain-lain. Buat detailnya bisa lihat di video ini aja, soalnya kali ini kita bakal ngobrolin TV yang mungkin kedengeran agak aneh ya. Kalau disini dia ukurannya, wah gede banget. Ukurannya 55 inci tapi harganya juga sama-sama 5 juta. Kok bisa kayak gitu? Kalau anda pemerhati dunia TV atau anda tuh fansnya TCL, ada nggak ya? Namanya fans TCL gitu. Ya kalau anda ngerti-ngerti dikit soal dunia TV pasti langsung tahu alesannya dari namanya. Ini modelnya 55 A18, 55 itu artinya dia 55 inci, A18 itu artinya dia kelasnya A18. Sementara yang ini namanya 50 A30, udah jelas ya kayaknya A30 itu lebih tinggi daripada A18. Jadi alesan TV 55 inci ini bisa punya harga yang sama walaupun panelnya lebih gede, karena ada fitur-fitur yang dihemat dari TV ini. Jadi ibaratnya itu ini kasih alternatif buat orang yang sebenarnya budgetnya sama. Ada 5 jutaan. Dia bisa beli TV ini yang fiturnya lebih banyak atau pilih panel yang lebih gede. Tujuannya kayak gitu sih, tapi fiturnya seberapa banyak yang dihemat? Atau kualitas panelnya sebagus apa? Apakah sama-sama bagus kayak gini? Kita coba lihat aja, ini saya juga penasaran pengen unboxing dulu. Kita coba lihat di bagian depannya, disini ada ketulis 4K Ultra HD udah pasti TV 55 inci harus 4K, terus ada HDR udah support HDR10, dia pakai Dolby Audio, bukan Dolby Atmos, Dolby Audio itu decodernya kalau Dolby Atmos itu lebih luas lagi. Kalau ini nggak ada Dolby Atmos, dan dia ada Google Assistant, dia 4K HDR TV, ada Chromecast, ada Sless Design, Netflix, YouTube, Amazon Prime, dan ada OK Google yang tadi. Disitu ada ukurannya 50 dimensi. Terus fitur satu lagi, harus muter-muter ini soalnya kotaknya gede. Ini ada pakai Google TV ya, jadi sama kayak yang kemarin kita bahas Google TV itu udah OS yang sistemnya baru sih dibanding Android TV. Jadi apa keunggulannya ya, nanti kita coba lihat kalau misalnya anda belum tahu yang kemarin. Yang pasti kemarin dari kemarin pakai Google TV asik sih, kita coba unbox dulu deh. Ya orang kalau ada yang pentingin ukuran itu sangat masuk akal ya, soalnya kalau pertama kali lihat bentuk TV juga pasti kesan awalnya itu ukurannya, eh TV-nya kecil ya, TV-nya gede ya. Terus pas dihidupin baru ngelihat kualitas panelnya gimana, terus baru langkah selanjutnya baru ngelihat fitur-fiturnya. Tapi ukuran memang jadi faktor paling awal sih, pas mau beli TV, ini ada kelengkapannya. Disini ada remote yang sama persis sama A30, terus colokan power, ini AVRCA ya adapter. Terus ini baut buat... apa ini Pak? Stand ya? Lupa namanya, ya stand, stand, stand. Bisa sampai lupa baut, udah banyak banget. Sini ada bateri buat remote, sini ada garansi, kartu garansi yang kalau saya baca di sini tuh, dia garansi panelnya 3 tahun dan garansi komponen servis remote itu 1 tahun. Sebabanya ada mesin cuci sih, ada ya mesin cuci PCL ya. Terus ini ada buku petunjuk. Ini ada kaki-kakinya yang kelihatan kecil sih, buat ukuran TV segede gini. Abis itu nggak ada lagi. Yup ini TV, 2, 3, wuh! Ini beratnya 10 kilo loh kalau berat bersihnya tanpa kakinya gitu. Jadi pastiin buat angkatnya berdua, apalagi ukurannya lagi-lagi gitu lah gede. Sip! Terus tarik dulu. Di dalam plastiknya tadi ada keterangan soal Google TV, HDR10, Dolby Audio, Google Assistant, Chromecast built-in, sama edgeless design. Jadi yang tadi kita baca, sini juga ada keterangan yang lucu sih. Global nomor 2, LCD TV brand. Ini bahan belakangnya dari besi sih. Kalau dari suaranya ini besi, ini saya ada bawa. Buat pastiin, ini dia bisa nempel di magnet lampu ini. Kalau kita tekan. Wah! Yup! Nah kalau sementara kalau di plastik dia nggak nempel, kalau disini dia nempel. Jadi ini besi, wanya dia plastik, desainnya mirip sih sama ini. Sementara sisanya ada di sebelah kanan si TV. Ini ada USB 2.0, terus ini ada port RG45, ethernet, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, ini buat e-art. Jadi kalau ada soundbar atau PS colok ke sini, ini antena, AV-in, headset sama optical. Mantap! Yang ini kami colok ke optical juga, speaker ini. Jadi speaker ini yang koneksinya banyak, optical itu bagus, jadi kami pilihnya optical. Gitu ya, kalimatnya agak simple. Terus di sini ada TCL STOP! Jangan disobek sebelum bantuan kami. Jadi pertolongan pertama ya ke orang TCL lah, apalagi kalau garansinya masih ada kan. Jangan sok-sokan kalau rusak ya gitu. Sini juga ada VESA 200x200, silahkan dipakai. Dia standarnya udah cocok sama yang third party punya. Sama ini ada keterangan 125 Watt ya, jadi tarikan paling kencangnya segitu. Tapi kalau standby, kalau saya baca dia setengah Watt aja di bawah setengah Watt. Sama ini ada tombol power, tapi dia nggak ada mikrofonnya ya. Jadi dia ini beda sama seri A30. Kalau A30 kan dia ada mikrofon built-in buat nangkep perintah suara kita buat voice assistant. Jadi nggak perlu pakai remote, tapi kalau TV A18 kita harus masukin voice assistant pakai remote. Nggak bisa langsung ke TV-nya. Ini lucu juga sih, saya baru nyadar pas balikin TV-nya, layarnya hadap ke atas kalau si TCL ngasih kita padding gitu. Biar kalau kita tengkurapin layarnya nggak langsung kena ke panelnya, kenanya kesini, jadi ada ganjelan gitu. Pas udah kelar baru kita cabut. Kuat loh, ini udah di tinju-tinju kakinya cuma naik turun dikit doang. Ini juga kalau ke depan, ya ini udah sengaja diayun deh. Oke, tes pertama dia lolos, kalau tes kedua lebih gampang harusnya. Ini kita tak, wih, ternyata ada gituan ya, keren dulu. Biasa ada nggak sih? Nggak ada ya? Biasanya jarang loh ada TV baru, dia ada lapisin skrim protector full gitu. Biasanya cuma gini doang. Tarik! Stabil banget nih, nggak berasa goyang gitu. Terakhir, wuh! Yah, nyangkut. Langsung mengkilap. 55 inci sama 50 inci. Si Kevin bilang 50 inci sama 55 inci itu nggak terlalu jauh beda. Karena kayaknya 5 inci doang gitu kan. Coba kita bandingin bentar. Mana? Kira-kira bedanya kayak gini. Jadi perbedaan 5 inci itu sekitar sejengkal tangan. Kalau misalnya TV semakin gede, panel semakin gede, beda per inci itu tambah gede ya, karena kalau diagonal 1 inci kita tambahin 1 inci, mungkin biasa aja, tapi kalau dari 50 ke 55, jadi kita dapetin ekstra sepanjang ini sama setinggi ini. Kalau 1 inci ke 1 inci bedanya segini doang. Gitu sih, ilusi diagonal mah kayak gitu ya. Bukan panjang atau lebar. Nah, buat bezelnya sendiri sebenarnya dia ini tipis ya. Kayak sekitar setengah senti lebih. Tapi karena di atasnya sini kayak ada besi-besi gitu bagian bodinya ini, jadi kayak ada ekstra 2 mili gitu. Jadi bagian hitamnya berasa lebih tebal. Cuma kalau dibandingin sama ukuran TV-nya yang 55 inci, gede kayak gini, dia nggak terlalu tebal. Bagian bawahnya lebih tebal sedikit aja. Ada branding PCL. Terus kalau kita masuk ke bagian home, ini udah Google TV, kemarin udah banyak kita bahas di seri A30, jadi intinya sih Google TV itu dia kelihatan lebih simple, semuanya dikumpulin di satu page aja. Kayak misalnya di aplikasi kita ada di bagian atas, terus dia langsung kasih saran-saran film yang biasanya kita nonton. Kalau saya sih misalnya di TV yang udah saya pakai setahun, eh setahun, sebulan! yang A30 itu udah saya pakai sekitar sebulanan, pas saya buka di sini langsung ada YouTube-YouTube yang videonya itu dari channel yang sering saya lihat. Jadi rekomendasinya itu lebih bagus. Di bawahnya juga ada lagu-lagu Spotify, lagu-lagu yang biasa saya dengar juga. Jadi dia kayak lebih pinter gitu. Kalau ini dia masih random yang sering didengar orang Indonesia, mungkin ini sering didengar di salon gitu ya. Yang diputar seharian. Di sini ada aplikasi-aplikasi lain, Video, WeTV, iFlix, Sketchplay, YouTube Kids, dan lain-lain. Oh iya, soal TV ini tentu aja udah dukung digital TV yang sekarang mulai digencarin. Saya kalau nggak salah kemarin ada liat banner di jalan gitu, TV analog udah mau dimatiin, jadi ya peran digital TV tambah penting lagi. App Store-nya juga kelihatan lebih rapi, ada Disney Hotstar, Spotify, dan lain-lain. Ini juga karena TV-nya masih fresh, masih baru, belum banyak cache atau apa, masih lancar banget. Cuma pas yang di A30, saya juga pakenya masih lancar sih. Itu prosesornya sama, ini sama yang A30 yang serinya di atas, prosesornya sama, RAM-nya sama, terus... apalagi ya? Memory internalnya sama, 16GB. Kalau buat kualitas panelnya juga dari speknya mirip-mirip, tapi yang ini dia ada DR10, tapi yang ini pas saya baca speknya, dia udah 8 bit plus FRC. FRC itu frame rate composition kalau nggak salah. Kalau yang A30 dia 8 bit doang, 16 juta warna. Ini bisa ngasih ilusi 1 miliar warna ala-ala 10 bit. Jadi dia ini sebenarnya panel 8 bit, tapi dia mainin frame rate kayak gimana, biar warnanya itu bisa kelihatan lebih kaya gitu. Kalau mata saya lihat sih... Hmm... Coba ya, lihat dulu. Gedenya berasa sih. Walaupun cuma beda 5 inci tapi... rasanya itu lebih wah aja. Dan memang harus kayak gitu, kalau nggak si A18 ini... agak susah lawan yang 50. Ini settingannya Dynamic Color Enhancement, fitur dari TCL udah diidupin. Tapi kalau dimatiin ini kayak... TCL sengaja ngeburemin sih, jadi jangan sampai fitur ini dimatiin. Soalnya kelihatan beda banget, kita coba tunggu... Nah ini... Dari puder jadi berwarna. Pokoknya ini jangan sampai dimatiin sih, karena kalau dimatiin kayak... nonton video yang belum di grading atau panel TV-nya kurang bagus. Jadi wajib. Kalau saya lihat sih... sama-sama aja ya, kayak A30-nya. kok rasanya lebih oke sih? Bentar rasanya lebih oke. Oke. Buat saya speakernya lebih oke loh. Padahal kalau saya baca speknya sebenarnya sama-sama aja. Dia pakai 2 speaker 9,5 Watt, pakai sistem Dolby Audio, malah dia nggak ada Dolby Atmos. Tapi mungkin karena YouTube memang nggak support yang Dolby Atmos, jadi nggak berasa ya. Kalau nonton Netflix atau nonton... ya movie-movie mungkin... Google Play Movie segitu-gitu yang ada Dolby Atmos, baru bakal agak berasa sedikit. DTS HD juga dia nggak support. Sama ya Google TV seperti biasa, yang saya suka dari Google TV itu, kalau kita masuk ke setting dia... keluar dari sebelah sini jadi serasa... nonton pakai tablet atau pakai HP, udah keren sih kalau TV dulu kan... lebih kaku gitu kalau Android TV yang menu-menunya itu... agak penuh kalau ini dari picture dia bakal geser ke sini, terus kalau kita setting lagi bakal geser ke sana, input juga tinggal pilih aja. Oh ya satu, saya sebagai user TVTCL yang udah sebulan lebih, ya kalau lagi nyantai nontonnya di situ, saya nggak suka sama ini nih, ada lambang volumenya 0, kalau misalnya kita lagi nge-mute si TV-nya. kayak dia nggak bakal hilang gitu. Soalnya kan saya nonton TV biasanya pakai speaker tambahan kan, kalau ini kita nolin biar nggak tabrakan, ya gitu agak ganggu, kita harus solusinya kita satuin, baru dia bakal hilang. Jadi ya itu note aja sih. Kalau bisa di update biar nol pun hilang, atau di pojok kecil gitu lebih oke sih. Kalau gini dia gede banget sih itu. How's the weather today? Ya itu kalau Google Assistant-nya, di sini kita harus pakai remote, nggak ada mic dari TV-nya. Ya walaupun suaranya udah bagus, tapi saya tetap selalu ya saranin, kalau ada TV, tambahin soundbar itu nggak bakal salah lah. Apalagi TV segede ini, kalau ditambahin soundbar yang gede juga, bakal lebih sesuai. Wah! Oke ini course baru jadi nggak terlalu tahu kayak gimana. Ngomong-ngomong soal frame rate, saya jadi ingat kalau TV ini nggak ada fitur MAMC ya, MAMC itu Motion Estimation, Motion Compensation, yang fungsinya itu bisa naikin frame rate, ilusi kalau frame rate-nya itu naik gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi nonton film 24 atau 30 fps, dia bisa jadi 60. Cuma itu fitur yang jarang saya aktifin karena kalau film udah di format di 24 atau 30 ya berarti bagusnya kayak gitu. Yang bikin pengennya kayak gitu kita nontonnya. Itu fitur yang jarang saya pakai, jadi nggak ada di sini nggak masalah. Kalau game sih udah pasti auto 60 ya. Buat konsol gaming, couch gaming kayak gini udah ya TV, tapi Smart TV jaman sekarang apalagi yang 5 juta udah wajib bisa lah ya. HDMI 2.1nya udah sesuai sama spek PS jadi... Uff hampir. Jadi ya no problem deh tadi mainnya lancar, 60 fps, 4K 120 pun bisa, cuma fall guys nggak bisa 120. Kesimpulan saya buat TC L55A18, ini TV yang perannya lebih ke saling melengkapi sama seri A30 ya, karena A18 ini bakal ngasih kita ukuran yang lebih gede daripada A30, tapi fiturnya lebih dikit. Kayak yang udah kita bahas sepanjang video ini. Mulai dari nggak ada Dolby Vision, nggak ada Dolby Atmos, MBMC, terus micro dimming, tadi saya lupa sebutin nggak ada micro dimming. Sama buat control voice assistant harus pake remote juga. Jadi bedanya lebih di sana ya, kalau dari kualitas panel, dari suara, itu sebenarnya sama-sama aja sih nggak bakal berasa jomplang gitu, kayak wah ini kok warnanya beda ya, ini kok suaranya beda ya, menurut saya sih sama aja. Tapi kalau dari ukuran, dari fitur, memang jelas berasa beda. Jadi lebih cocok A18 atau A30 itu lebih tergantung cara kita pake TV ya, kalau misalnya kita tipe orang yang pake TV ya, cuma nonton Youtube apalagi nonton vlog-vlog orang, dan jarang pake voice assistant, jarang pake fitur MBMC, Dolby Vision, Dolby Atmos, yang biasanya ada di Netflix, ya ini jelas lebih berfaedah sih, soalnya kita dapet ekstra 5 inci yang jelas berasa bedanya. Saya dari tadi pake ini, kerasa kayak wah ini TV gede juga ya. Tapi kalau misalnya anda sering nonton Netflix, penikmat film gitu, dan kualitas suara yang maksimal itu anda penting banget, ya jelas pilihnya A30. Kompensasi layar lebih kecil sedikit itu nggak bakal berasa masalah sih. 50 juga gede, cuma 55 ya gedenya berasa. Jadi mana yang lebih bagus? Saya sih apa ya? Bingung juga deh nanti bakal simpen yang mana. Ya tim fitur atau tim ukuran sih, tim inci sih, fitur atau tim inci. Karena nggak ada yang kayak jelas, wah ini aja, ini jauh bedanya. Nggak ada yang kayak gitu, TCL hitungnya udah bagus sih. Jadi gitu aja kesimpulan saya buat 55A18 TCL, like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Hmm... Test drive dulu kali ya, tapi kalau ganti nanti berasa kecil TV-nya. T ... ... selamat menikmati